Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya hari ini aku mau buat pastel ya pastel yang sangat sederhana dan pastinya enak ya teman-teman ya nah bahan-bahan yang aku butuhkan ini aku pakai wortel kenapa jadi wortel kentang wortelnya disini ya kentangnya teman-teman ya aku pakai 3 buah kentang nah ukurannya segini nih teman-teman tuh besarnya segini ya yang udah aku kupas dan udah aku cuci bersih dan juga aku potong kecil-kecil kayak gini nah teman-teman apabila suka yang lebih kecil atau lebih besar bisa disesuaikan seleranya masing-masing ya nah disini aku pakai 4 buah baby wortel wortelnya kecil ya jadi kelihatannya sedikit ya aku pakai 4 buah ya dan udah aku kupas dan pastinya udah cuci bersih dan juga aku potong-potong kayak gini nih ada airnya aku rendam supaya nggak kering gitu nanti aku buang airnya ya berikut juga ini airnya nanti kita buang ya nah ini untuk bahan isiannya ya teman-teman ya nah bahan isiannya lalu kita pakai ini totole teman-teman ya totole atau penyedap disini aku pakai setengah sendok teh totole atau penyedap dan juga disini ada seprapat sendok teh lada putih dan juga disini ada garam nih teman-teman ya setengah sendok teh kurang sedikit garam dan juga ada gula pasir aku pakai setengah sendok makan gula pasir yang takut manis bisa dikurangin ya yang suka manis bisa disesuaikan nah dan juga ini 3 butir telur rebus ya yang udah aku kupas nih kayak gini ya teman-teman ya nanti kita potong-potong kecil-kecil ya ini untuk bahan isiannya ya teman-teman ya dan juga disini aku pakai bawang merah ya teman-teman ya aku pakai 2 siung bawang merah yang udah aku iris tipis-tipis seperti ini dan juga disini ada 2 siung bawang putih yang udah aku cincang halus seperti ini nah ini untuk bahan isian ya teman-teman ya ini 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 dan juga ini dan juga ini ya teman-teman ya dan untuk bahan kulitnya aku pakai air disini aku sediain 300 ml air putih tapi nanti kita sesuaikan ya pakainya berapa banyak gitu ya dan juga disini aku pakai telur nih kuningnya aja ya teman-teman ya aku pakai 1 butir aja tuh kuning telur gak pakai putihnya ya teman-teman ya dan juga disini aku pakai sini tepung terigo nih teman-teman ya disini aku pakai 15 sendok makan muncung banget ya tepung terigo ya teman-teman ya dan juga disini ada 2 sendok makan mentega dan juga disini ada garam disini aku pakai setengah sendok teh lebih ya garamnya 3 perapat sendok teh garam nah untuk garam bisa disesuaikan teman-teman ya seleranya gitu yang mau lebih banyak ya tambah sedikit aja gitu jangan terlalu banyak ya nanti agak asin gitu ya teman-teman ya teman-teman pertama-tama kita mau tumis bawang merah dengan juga dengan bawang putih ya ini udah panas banget tuh dan aku nyalain kompornya udah kasih minyak ya kita tumis aja sampai dia harum ya setelah harum kita boleh masukkan si kentang ya ini wortel kita masukkan kita masukkan ya masukkan wortel dan juga masukkan wortel terlebih dahulu terus kita masukkan kentang ya jangan lupa cuci tangan ya teman-teman ya yang bersih-bersih gitu lalu kita aduk-aduk boleh langsung aja kita masukkan ini ya teman-teman yang tokole lada garam dan juga gula kasih ya masukkan masukkan semuanya kita aduk-aduk sampai meraka sekarang itu boleh kita beri air ya kita beri air 150 ml nah ini kita diamkan sampai dia empuk ya teman-teman ya sesekali boleh kita aduk ya teman-teman ya ini hitam-hitam gak kosong ya harum dari aroma si bawang merah dan bawang putihnya nah kalau teman-teman gak suka terlalu maksudnya terlalu kecoklatan banget atau terlalu lama si bawang merah dan bawang putih nah setelah warnanya agak kecoklatan sedikit boleh langsung masukkan kentang dan wortelnya ya teman-teman ya nah teman-teman sesekali boleh diaduk ya sampai dia empuk dan pastinya juga airnya mengering ya teman-teman ya ini kita diamkan lagi ini dengan api besar ya teman-teman ya nah kita diamkan lagi ya nah teman-teman ini udah mulai menyusut ya airnya ya kita boleh kecilkan aja apinya biar dia lebih empuk ya sampai dia benar-benar mengering kalau jangan basah ya nah apabila teman-teman nanti takut basah ya boleh nanti diangkatnya disaring ya jadi apabila ada air-airnya sedikit dia bisa ngetes-ngetes-ngetes jatoh airnya segitu ya jadi gak basah gitu nah ini kita masak hingga dia benar-benar empuk ya nah teman-teman jangan lupa icip-icip rasa yang kurang asin atau kurang nangis kurang buri bisa disesuaikan selera masing-masing nah aku kayak gini udah cukup ya nah ini udah mulai mengering banget tuh boleh kita besarin apinya lagi sampai kol aduk-aduk aja aduk-aduk aja hmm harum ya teman-teman yang suka bawang goreng kenapa jadi bawang goreng ya daun bawang daun bawang atau seledri jelas suka ya boleh dipakein ya aku tidak ya nah kalau yang suka daun bawang setelah seperti gini ini tipis-tipis ya boleh dimasukin gitu daun bawangnya ya nah ini udah mengering yang pastinya udah empuk ya gitu nah ini udah siap kita angkat ya begini oke ini bisa kita lihat oke nah teman-teman nanti kita potong-potong telurnya ya kita pinggirin dulu kita mau buat bahan kulitnya gitu ya teman-teman ya nah kita masukkan aja ini satu butir kuning telur berikut mentega kita aduk-aduk ya berikut si garamnya kita masukkan aja kita aduk-aduk mau pake tangan juga boleh ya sesuai selera aduk-aduk lalu boleh kita beri air ya kita masukkan airnya jangan langsung semuanya ya aduk-aduk tunggu sampai dia merata sampai dia bisa untuk dibuat adonan gitu ya tekan-tekan aja kalau gregetan ya boleh pake tangan gitu ya teman-teman ya masukkan lagi airnya aduk-aduk atau wadahnya kurang besar ya boleh dipindahkan ke yang lebih besar gitu ya kita aduk-aduk aja seperti ini nah lanjut kita mau pake tangan ya teman-teman ya nah ini kita langsung aja pake tangannya kita aduk-aduk aja tekan-tekan ini airnya udah cukup ya teman-teman ya tinggal kita aduk aja kita tekan-tekan ini sampai dia merata gitu jadi udah tidak ada ini tepungnya lagi yang terpisahkan gitu udah menjadi satu semua ya nah setelah itu udah siap kita ini deh pipihkan lalu kita bentuk ya nanti kita lihat airnya kita pakai berapa kita ratakan aja itu tepungnya yang masih ada terpisahkan gitu seperti ini ya nah teman-teman kalau mau diberi gula sedikit juga boleh tapi aku enggak ya nanti ada manis-manisnya aku suka yang guri-guri gitu ya nah ini udah mulai kecampur semuanya tuh ya seperti ini teman-teman ya seperti ini nah ini udah oke ya ini sisa airnya nah disini ada 210 210 ml ya jadi tinggal dikurangin dari 300 dikurang 210 jadi 90 ya teman-teman ya nah ini udah siap kita potong-potong lalu kita bulat-bulatkan ya kayak gini oke nah teman-teman kita mau ini ya tuh potong-potong ini lalu kita bulatkan aja di meja ini mejanya udah aku bersihkan ya sebelumnya ya nah sebelum itu kita mau potong dulu telurnya nah ini untuk potong telur sesuai selera mau besar kecilnya ya tuh mau seperti apa tuh mau kayak gini atau mau dipotong lagi jadi dua juga boleh ya tuh kayak gini apabila kepanjangan tinggal dipotong jadi dua lagi gitu ya teman-teman ya nah ini kalau mau potong gini potong lagi gitu ya teman-teman ya nah lanjut lagi selanjutnya juga telurnya sama ya seperti itu ya kita potong lagi telurnya nah kayak gini nah seperti ini ya masih ada satu lagi aku nggak kasih lihat lagi potongnya lanjut kita mau buat si kulitnya ya teman-teman ya nah lanjut nih kita kulitnya ini kita mau potong-potong aja ya mau pakai pisau boleh ya nah ini kita potong-potong aja nah kayak gini dulu ya coba kita mau bulatkan dulu tuh lalu kita pakai ini rolling pin tapi aku pakai yang seadanya aja ya yang nggak punya ya boleh pakai botol atau pakai apa yang penting dia ini ya teman-teman ya tuh tuh seperti ini sampai dia agak pipih gitu ya jangan lupa ya di meja meja-mejanya dibersihkan ini meja udah aku bersihkan sampai tipis jadi tapi jangan terlalu tipis-tipis banget ya takut dia saat diisi nanti pecah gitu ya tuh seperti ini nah teman-teman kalau mau dicetak juga boleh ya setelah di ini kan di apa dipipihkan lalu dicetak juga boleh ya dicetak bulat gitu nah ini kalau percaya tinggal di ditambel ditambel ya nah ini kayak gini ini apabila teman-teman mau dicetak boleh ya dicetak pakai mangkok cetak begini nih kayak gini nah ini kan kurang besar ya kita tinggal besarin aja lebarin lagi yang penting dia jangan terlalu tipis banget kayak gini kalau nggak mau dicetak juga bisa langsung aja begini gitu ya coba kita lihat sudah pas belum masih kurang sedikit ya nah coba kita lihat nah segini juga kurang sedikit penting rata ya yang penting rata nah nah ini segini pas ya tuh kita tekan aja kayak gini tuh tuh seperti ini deh nah ini jangan dibuang kita campurin lagi ke adonan yang tadi ya nah ini boleh kita ambil tuh tuh lalu kita isi ya nah ini kita isi kita kasih telur satu buah telur yang tadi yang udah aku potong tuh tuh ya lanjut kita isi nah isinya sesuai selera mau berapa banyaknya ya lalu kita tinggal lipat aja kalau kebanyakan ya bisa dikurangin gitu ya ini kebanyakan sedikit kurangin aja yang penting dia pas bisa di ini ya dilipat tuh kayak gini tuh ya tinggal ditekan aja kayak gini ini yang muncul di dorong aja ke dalam tuh kayak gini tekan-tekan aja tekan-tekan aja nah seperti ini setelah itu kita lanjut mau melipatnya ya nah kita lipat begini tekan-tekan dulu ininya supaya dia rapet ya tuh seperti ini lalu kita lipat ininya nah kita lipat aja tinggal dilipat-lipat aja gini nah seperti ini ya kayak gini ya temen-temen ya aku kasih lihat lagi dua kali lagi ya oke nah lanjut lagi ya kita mau inikan lagi kita geser dulu ini aku tatakin tisu ya karena panas ya kita giling-giling aja seperti ini nah temen-temen apabila mau lebih besar ya bisa disesuaikan selera masing-masing ya kalau nggak mau dicetak bulat juga boleh langsung aja begini setelah dipipihkan kayak gini langsung bungkus aja bisa ya nah kalau dicetak kan jadi ukurannya pas sama besarnya gitu kayak gini ya nah coba kita lihat nah ini udah bisa ya kita cetak lalu kita angkat aja ininya jangan dibuang nah setelah itu kita isi seperti tadi ya kita taruhin telur ini ya lalu kita isi nah satu sendok aja nah ujung ketemu ujungnya kita ini kan tuh dipencet-pencet ya biar dia ini nah seperti ini yang jatuh dibuang aja nah kita gini kan tuh seperti ini ya lalu kita tinggal lipat-lipat-lipat ujungnya tuh tinggal dilipat aja kayak gini dicubit-cubit gitu sembari dilipat ya seperti ini ya aku kasih lihat satu kali lagi ya nah ini kita kita pipihkan lagi seperti yang tadi ya dicetak langsung diisi gitu gampang ya langsung aja sampai dia pipih seperti ini nah sampai dia lebar nah seperti ini ya kita cetak lagi coba pas nggak tuh kurang sedikit ke samping nah pas ya kita cetak aja lalu kita ambil yang dibuang ya nah lalu kita ambil deh telurnya kita isi seperti yang tadi ya nah selanjutnya nanti aku nggak kasih lihat lagi kita ambil telurnya nih telur agak besar agak kecil kita ambil ini satu sendok makan aja tuh kayak gini langsung kita lipat seperti tadi ujung ketemu ujung lipat ditekan-tekannya ini dulu seperti ini seperti ini kelihatan ya jelas nggak tuh kita rapetin pencet-pencet aja cubit-cubit ya setelah itu kita tekan deh kayak gini Ya Gampang bukan Seperti ini Nah seperti ini ya Nah ini kayak gini Tuh ya teman-teman Nah sisanya aku gak kasih liat lagi ya oke Nah teman-teman Ini udah aku beri minyak ya Kita mau goreng ya Si pastelnya ya Yang udah kita bungkus tadi Nah ini udah mulai-mulai panas ya Udah aku nyalain kompornya ya Nah ini kita pake api kecil aja Ya Ini yang udah jadi tuh ada yang kecilnya Yang kecil aku bagi-bagi ya Sisa tanggung gitu ya teman-teman ya Tanggung gitu Jadi aku Bagi aja Nah ini belum begitu panas tuh Baru panas sedikit ya Baru mulai-mulai panas tuh teman-teman ya Ini aku pake apinya Sedang aja ya Kita masukkan aja Satu persatu kita masukin Nah kita goreng sampai dia ke coklat-coklatan Gitu ya teman-teman ya Baru kita bolak-balik gitu ya teman-teman ya Nah ini kita geser-geser Supaya muat Muat lagi ya di sampingnya gitu Kita balik dulu deh Pelan-pelan ya Kita bolak-balik deh Nah ini kan dalamnya udah mateng Kita hanya matengin si kulitnya aja ya Nah ini masih muat Kita lanjut masukin lagi Kita boleh kecilkan apinya ya Nah kita goreng hingga kulitnya matang ya Oke Nah teman-teman nih Setelah aku bolak-balik-bolak-balik ya Ini udah mulai coklat-coklatan ya teman-teman ya Nah aku goreng sebentar lagi nih Udah siap diangkat ya Ini aku dibalik Tuh seperti ini Nah ini udah oke ya Siap kita angkat kita tiriskan ya teman-teman ya Nah seperti ini teman-teman Nah sisanya aku gorengnya gak kasih lihat lagi ya Nah ini dia teman-teman Pastelku sudah jadi ya Wow pastel yang murah meriah Dan pastinya enak ya teman-teman ya Ini aku udah gak sabar mau comot ya Coba kita ambil nih satu ya Tuh kita cobain nih ya Mamam Enak 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 loh teman-teman Menurut aku ya teman-teman Enak ya teman-teman ya Teman-teman jangan lupa ya Di like, di share, di komen Dan juga di subscribe ya teman-teman ya Dan juga jangan lupa nyalain loncengnya loh teman-teman Supaya teman-teman mendapatkan video dari aku terus Oke? Oke dong Thank you loh Bye bye selamat menikmati